Setelah kita Rukiah, ini akhirnya sudah kita lelah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Harus adanya kerjasama baik dari pihak guru, wali murid, kemudian dari murid itu sendiri sehingga bisanya sinkron antara doa itu biar menjadikan anak yang banggaan orang tua. Jadi tujuan kita Rukiah anak-anak adalah bagi anak-anak yang SMP itu yang sekiranya di rumah sudah membawa sesuatu bibit yang tidak baik, kita lebur di acara ini dengan harapan nanti ada pemikiran yang lebih baik, hati yang lebih baik.